Ini sebabnya Marcus Kevin harus likeshare dari peringkat satu dunia di ranking WWF 2022. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe atas spot untuk mendapatkan info-info olahraga. Marcus Kevin, jalani pekan terakhir sebagai pasangan nomor satu dunia, akan likeshare setelah 214 pekan di punca. Pada pemberan pekan depan, Marcus Kevin harus merelakan posisi pertama dalam beringkat dunia WWF kepada pasangan Jepang, Takuro Hoki Jugo Kobayashi. Hoki Kobayashi tidak akan terdampak tahapan normalisasi berikutnya pada pekan depan yang menghapus poin dari turnamen pekan ke-40, 41, 42, 43 dari tahun 2019. Pasalnya, ke-10 poin mereka yang masuk akumulasi berasal dari 52 pekan terakhir. Masa perhitungan, poin ranking dunia yang sesungguhnya. Dalam berantang waktu tersebut, Hoki Kobayashi menjadi juara 6 kali, total 102.050 poin mereka dapat dan tidak akan berkurang pada pekan depan. Ada pun Marcus Kevin, pekan depan akan kehilangan 22.000 dari 104, 727 poin yang mereka kumpulkan pekan ini. Poin yang hilang tersebut berasal dari kesuksesan Marcus Kevin menjuarai Denmark Open 2019 pekan ke-42 tahun 2019 dan Fresh Open 2019 pekan ke-43, masing-masing 11.000 poin. Total, 214 pekan secara berturut-turut dilalui Marcus Kevin sebagai pasangan nomor satu dan bukan pencapaian yang sepele tentunya. Dan berikut adalah prediksi top 10 ganda putra setelah normalisasi. Di peringkat pertama, diduduki oleh wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi dengan poin 102.050 poin. Di peringkat kedua, diduduki oleh wakil Indonesia Kevin Sanjaya Marcus Finaldi Gideon dengan poin 100.327 poin. Di peringkat ketiga, diduduki oleh wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi dengan poin 99.468 poin. Di peringkat ke-4, diduduki oleh wakil Indonesia Hendra Setiawan Muhammad Ahsan dengan poin 94.895 poin. Di peringkat ke-5, diduduki oleh wakil Malaysia Auron Chia Sohwai dengan poin 91.428 poin. Untuk di peringkat ke-6, diduduki oleh wakil Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dengan poin 84.755 poin. Di peringkat ke-7, diduduki oleh wakil Dermak Kim Astrup Andres Rasmussen dengan poin 81.369 poin. Di peringkat ke-8, diduduki oleh wakil India Chirak Sethi Satwishairat Ranki Rendi dengan poin 75.866 poin. Untuk di peringkat ke-9, diduduki oleh wakil Malaysia Ong Yesin Teo Yi dengan poin 72.490 poin. Di peringkat ke-10, diduduki oleh wakil Malaysia Nur Izuddin Goh Sifai dengan poin 69.375 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!